Deklarasi Damai Pemilu Damai Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga terkait Deklarasi Pemilu Damai tahun 2019 yang digelar oleh Panwaslu Kecamatan Nangamahap Kabupaten Sekadau beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Pertemuan Umum Nangamahap ini juga dihadiri Ciamat Nangamahap, Kaposek, dan Ramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda, serta perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu. Deklarasi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk menolak politisasi sara, politik uang, dan kampanye hitam termasuk hoax pada Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019. Kami atas nama Panwaslu Kecamatan Nangamahap menghimbau untuk Pemilu pada tahun 2019 tidak adanya kampanye hoax, politik uang, politisasi sara, dan kita mari menjaga Pemilu yang bermartabat. Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman tentang Pemilu 2019 kepada peserta bahwa sangat pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam mengawasi dan mensukseskan Pemilu 2019 di Kecamatan Nangamahap khususnya di Kabupaten Sekadau pada umumnya. Sementara itu Kapolsek Nangamahap Ibda Robes Suryanto mengajak masyarakat Nangamahap untuk bisa mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman dan damai serta dapat menjadikan Nangamahap sebagai contoh yang baik untuk daerah lain. Dan saya mengharapkan agar Kecamatan Nangamahap dalam Pemilu 2019 dapat menjadi contoh kepada wilayah-wilayah lain yang melaksanakan Pemilu 2019. Kami harus menjaga situasi dan kondisi yang beresid di wilayah ini. Kami berserta rekan-rekan roh Bukimka siap untuk melaksanakan, mengawasi, dan membantu pelaksanaan kegiatan Pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan di Kecamatan Nangamahap. Dengan digelarnya deklarasi ini diharapkan peserta Pemilu dapat bersama-sama menjaga kondusivitas daerah serta berkempangnya sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan KPU dan Bawaslu. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mensukseskan Pemilu juga sangat diharapkan dengan melaporkan pelanggaran ke Panwaslu sesuai tingkatan jika ada pelanggaran dan tidak golput serta memastikan sudah terdaftar sebagai Pemilu tetap. Dari Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau jurnalis warga mewartakan.